Pemirsa Jemaah Calon Haji Irak menjalani simulasi tawaf sebelum berangkat ke Tadah Suci Mekah. Para jemaah dengan antusias mengikuti latihan tawaf mengelilingi kabah yang digelar di Masjid Agung Tikrit. Irak kembali memperangkatkan Jemaah Calon Haji sebanyak 285 jemaah dengan dua penerbangan di hari Rabu waktu setempat. Sejauh ini jumlah jemaah haji asal Irak yang telah menuju Mekah lebih dari 17 ribu orang. Terima kasih. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Nurman Solihin di Mekah Arab Saudi. Selamat pagi waktu Indonesia. Nurman bagaimana untuk kondisi terkini di sana? Ya, selamat pagi Nurman. Bisa mendengar suara kami? Ya, selamat pagi. Ya, silahkan dengan laporannya Nurman kondisi terkini di sana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat saya kabarkan dari kota Mekah, Mekah Roma bahwa jemaah haji Indonesia yang tiba hari ini berjumlah 45.354. Di mana terbagi menjadi 190 kota jemaah haji Indonesia yang tiba langsung dari tanah air, tiba di Bandara King Abduladis Jeddah. Selanjutnya jemaah haji akan menuju hotel yang sudah disiapkan oleh panitia penyelenggara ibadah haji. Dan selanjutnya akan melaksanakan ibadah umrah wajib. Dalam prosesi berada umrah wajib, jemaah haji akan didampingi oleh pembimbing ibadah. Dan selanjutnya selesai melakukan umrah wajib, jemaah haji akan kembali ke hotel. Nah mengingat cuaca Mekah cukup terik, klinik kesehatan haji Indonesia terus menghimbau kepada jemaah haji Indonesia agar tetap menjaga kesehatan tubuhnya. Agar nanti pada puncak Arbusna, jemaah haji Indonesia siap melaksanakan ibadah dengan baik. Selanjutnya kemarin sempat kami mengecek persiapan untuk puncak haji di mana di Arafah sebelumnya fasilitas toilet yang disiapkan satu toilet untuk 150 orang atau 150 jemaah. Hari ini sudah diperbaiki menjadi satu toilet untuk 50 jemaah di mana perbaikan-perbaikan atau persiapan di Arafah sendiri terus dilakukan agar jemaah nanti bisa beribadah dengan baik. Selanjutnya selain di Arafah, di Mina pun persiapan-persiapan telah dilakukan untuk puncak haji nanti di mana tenda-tenda dan AC yang sudah dipasang agar jemaah nanti pada puncak haji tidak terlalu panas di Mina. Ya, balik ke studio. Ya Nurman, tadi Anda katakan bahwa cuaca di sana cukup panas begitu. Bisa Anda gambarkan seberapa panas atau mungkin berapa derajat Celcius? Ya, cuaca di Mekah siang hari cuacanya 43 derajat Celcius hingga 45 derajat Celcius. Dan di mana siang hari ini cukup terik cuacanya di Kota Mekana. Sekali lagi, himbauan dari pelayanan kesehatan atau tim kesehatan haji Indonesia terus menghimbau bahwa jemaah haji yang keluar siang hari harus menggunakan topi atau penutup kepala sehingga tidak langsung tersengat matahari. Yang kedua, gama haji Indonesia harus sering mengkonsumsi air putih sehari minimal 200 ml sehingga tercegah dari dehidrasi. Yang ketiga, waspadai heat stroke di mana heat stroke ini adalah jedera panas yang cukup parah yang bisa menyebabkan kematian. Ya, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nurman atas informasi Anda dari Mekah Arab Saudi. Semoga ini bisa menjadi catatan bagi para jemaah haji di sana.